Intro Selamat pagi Pranitizen Menangpun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita Semua ya Anies melonjak Prabowo Anjlok Timnas Amin mengatakan jangan takut bersuara Agar tak dicurangi Ternyata beberapa Surfi yang muncul begitu kan ya Pak Prabowo itu ternyata Anjloknya Surfi ini Surfi Australia katanya begitu kan Anjlok begitu kan Ternyata Anies Baswedan naik 4% Artinya apa? Artinya selama ini saya kira Anies ada debat Keliling sana sini ada desa Anies Ada live Anies dan sebagainya Itu ternyata ya Kalau ini dilakukan terus menerus Sampai masih disitu Bukan tidak mungkin Anies Baswedan Akan memenangkan Kontestasi Pilpres di 2024 ini Kita buktikan aja begitu kan Karena dengan adanya seperti itu Katanya begitu kan Ya silisih 5% Dengan Dengan Pak Prabowo Ada yang mengatakan silisih 3% Begitu kan Bahkan Satusi mengatakan Ya ini gimana Begitu kan ya Kok bisa Begitu kan Ya Prabowo itu Anjlok kok bisa katanya Begitu kan Tapi Yang namanya Surfi disitu Begitu kan Kan punya Surfi masing-masing Ada Surfi Ya luar negeri dan sebagainya Begitu kan Ya mari kita baca ini ya Anies Baswedan ya Meloncak ya Prabowo Anjlok Ya timnas Amin mengatakan Jangan takut bersuara Agar tak dicurangi Juru bicara tim pemenangan nasional Ya Anies Baswedan Muhammad Iskandar Amin tata ujia Tim mencermati Hasil reset lembaga ulting reset ya Yang menunjukkan ya Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menerima lonjakan Dukungan pemilih Usai debat yang dikelar pemilih Ya komisi pemilihan umum KPU Ya ada punca pres nomor 2 Prabowo Subianto Merosot tajam dukungannya Kenapa kok seperti itu Tata menyebutkan Hasil survei ya Uting Research ya Dan juga hasil survei Beberapa lembaga lain Yang sudah di sebelumnya Oleh CSIS Dan LKPI Starpol Menunjukkan bahwa Pilpre di 2008 Kemungkinan besar Akan berjalan 2 putaran Masyarakat perlu Memperjuangkan suara Dan hak mereka Jangan takut bersuara Untuk ya Menjaga Agar tidak terjadi kecurangan Ya Ujar Ujar tata kepada Inilah .com Artinya Kalau kita melihat dengan Survei-survei itu Begitu kan Bukan tidak mungkin Anies Baswedan Akan memenangkan Kontestasi ini Kenapa Pertama adalah Surveinya tidak mungkin Menang satu putaran Ya siapapun itu Begitu kan Jelas 2 putaran Kalau 2 putaran Kalau Anies Baswedan Head to headnya Dengan Prabowo Maka bukan tidak mungkin Adalah Anies memenangkan Sebagai juara disitu Begitu kan Sebagai keluar Sebagai pemenang disitu Begitu Karena apa Karena pendukung-pendukung Ganjar Pendukung PDP Bukan tidak mungkin Begitu kan Untuk menyatu ya Disitu untuk mendukung Anies Baswedan Jelas mereka Begitu Karena apa Masa ya Yang sudah dicacimaki Intimidasi Sana sini Masa mau mendukung Pak Jokowi lagi Kan begitu logika kita Begitu Artinya apa Artinya selama ini Melihat bahwa Karakter dari seorang Pendukung-pendukung Ganjar Insya Allah akan Ya bersama dengan Anies Baswedan Ya bukan Bukan tidak mungkin Itu begitu kan Begitu pula Sebaliknya Begitu Tata mengaku bersyukur Ya strategi yang Dijalankan oleh tim Amin Sudah ada di jalur Yang tepat ya Selain debat di KPU Forum interaksi lain Yang dilakukan oleh Anies Baswedan Di acara Desa Anies Dan live di media sosial Ya Juga cara Slepet imin Terbukti mampu Ya menjadi media Komunikasi yang efektif Antara kandidat Kami dengan Masyarakat Kami akan senang Ya jika Capreslin Juga mengikuti Tren ini Agar masyarakat Mengenal lebih Dekat ya sosok Dan karakter Dan gagasan mereka Bahkan salut Untuk kerja Kerja keras Amin Partai pengusung Beserta seluruh Relawan Tren hasil Surfi Ya insyaallah Akan membuat Kami dan tim Amin Semakin kompak Tambah Mantan Anggota Tim gubernur Tim Anggota Tim gubernur Untuk percepatan Penggunaan Tigo Pesat Ora era Anies Baswedan Itu begitu Sebelumnya lembaga Ya all things Reset yang berbasis Di Australia Merilis hasil Reset yang menunjukkan Calon presiden Nomor 1 Anies Baswedan Menerima lonjakan Dukungan pemilik Usai debat Yang digelar oleh KPU Ya Itu sudah jelas Begitu kan Naik mereka ya Ya pelan-pelan 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 Naik mereka Begitu Dibandingkan dengan Prabowo Naik-naik Nyongsep 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 Turun Begitu kan Bukan tidak mungkin Itu akan memenangkan Ini Begitu Artinya apa Artinya Walaupun sekarang Itu berada Di urutan kedua Kalau head-to-headnya Nanti Prabowo Anies Baswedan Bukan tidak mungkin Akan mengalahkan Ya Prabowo Disitu Begitu kan Bismillah Dan ini Pas kadebaca pres Tahap pertama Kata dia lonjakan Dukan pemilih Yang mencolok Untuk kegiatan Untuk kandidat Anies Presiden Anies Baswedan Lanjut dia Lonjakan dukan itu Merupakan dorongan Signifikan Yang menempatkan Anies sebagai Kontestan kuat Dalam kompetisi Begitu pemilihan Presiden Yang menjelaskan Kenaikan dengan Dukungan itu Didapatkan dari Survei Pas kadebat Yang dilakukan Old Thing Research Yang melibatkan 1.200 Responden pemilih Hasil survei Menunjukkan Anies mendapatkan 28% Dungan pemilih Yang merupakan Indikasi dari Meningkatnya Daya taktik Daya tarik Di kalangan elektoral Bahkan Satu sisi Ada yang mengatakan Peningkatan ini Menandai titik balik Dalam pemilihan Menetapkan Anies Baswedan Sebagai penantang utama Dalam kompetisi Sementara itu Lawannya Prabowo mengalami Penurunan signifikan Dengan dukungannya Turun 6 poin Menjadi 44% Ada pun Ganjar Prano Berada di Angka 21% Selain itu Temuan ini Dalam survei Ini Tampak Dampak Debat Melihat dari Pergeseran Sentimen Pemilihan Sebagai Sebaliknya Sebanyak 41% Yang pemilih Menilai Anies Baswedan Sebagai kandidat Yang paling menegaskan Mengesankan Melampui Prabowo Dengan 36% Dan Ganjar Dengan 20% Artinya Sudah dilihat Itu Kayak tadi Trend ini Terus berlanjut Dan Anies Mempertahankan Momentumnya Dalam debat Selanjutnya Dapat dibayangkan Bahwa Anies Bisa berada Di posisi yang Setara Dengan Prabowo Subianto Pada hari Pemilihan Artinya Kita lihat Mungkin Sama-sama 40% 40% Nanti Di pemilihan Hasil suaranya Bukan Bisa saja Ini kan Dua putaran Jangan-jangan Yang masuk putaran Itu adalah Anies Baswedan Bisa saja Terjadi Karena politik Kita itu Semakin Ke hari Semakin hari Semakin ke belakang Semakin rumit Untuk menentukan Di situ Banyak Mulai di sembako Sudah Berseleweran Uang Berseleweran Semuanya Berseleweran Dan sebagainya Inilah politik Kita Banyak sekali Pro dan kontra Tapi Menurut saya pribadi Inilah negara demokrasi Begitu Tiga calon Dengan satu tujuan Kira-kira seperti itu Tapi pada kenyataannya Masyarakat harus cerdas Memilih di situ Begitu Jangan hanya melihat Karena uang Karena bagi-bagi Sembako yang diberikan Diberikan kaos Dan sebagainya Tidak Tapi melihat Bagaimana potensi dirinya Mencoblos Memilih salah satu calon Sebagai dampak Begitu Dampak kesejahteraan Dampak ekonomi kita Demokrasi kita Bahan-bahan pokok kita Begitu kan Insya Allah Saya Berjanji Kalau Anies Basudan Menjadi presiden Insya Allah Saya jamin Saya jamin Bahan-bahan pokok itu Akan semakin Turun Dan kesejahteraan Masyarakat Semakin tinggi Di situ Mungkin itu yang kami Sampaikan Tonton-tonton channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menari dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Youtube Haudari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like